Intro Halo teman-teman, welcome back to Unbreakable Ntar dulu, takutnya lupa Diambil dulu, ini sih, eh, Dragon Eggnya Oke, halo teman-teman, welcome back to Unbreakable Journey Minecraft Survival Indonesia Episode ke-61, abis episode download map Dan sekarang saya bakalan nunjukin tempat benda-benda yang rahasia gitu ya Yang saya sembunyikan, yang ada enam Saya tunjukin dulu, ini lokasi pertama Di sini, di tempatnya si Spirit Ada Kero Helmet, oke Terus sekarang kita pergi ke, ini nih Sebelah sana, jadi di daerah, masih terbang ya Tinggal jalan aja, di pasar teman-teman Di situ juga ada satu benda, ini benda rahasia Gak rahasia-rahasia amat sih, cuman armor doang Oke, di sini ada apa? Ada Kero Boots, jadi tinggal langsung dipakai aja Dan sekarang, ini baru nih tempat totemnya nih Totem of Undying Ada di sini, untung gak tewas kita Di belakang sini, ini kan ada Ini kenapa diambil, salah Nah, begini Oke Sekarang kita ambil si Totem of Undying Sip Berarti udah dapet berapa? Udah dapet tiga ya Berarti tiga lagi Satu lagi di sini, teman-teman Di dalam si Stone Factory Nah, di sini buat yang Apa sih namanya? Pocket Edition Yang map Pocket Edition Di sini saya ganti Soalnya kan Red Stone-nya, si Piston-nya agak aneh Di sini saya ganti pakai ini Pakai pintu Iron Door biasa Oke, terus kita ke atas sini Ini kan ada tandanya, si bunga azure blue earth-nya Di atas ini ada Kero Leggings Oke, berarti satu lagi ya Kero Armor-nya Habis itu sama satu Totem of Undying Oke, berarti kita kurang dua Terus Sekarang berarti kita Ntar dulu ya Kayaknya enaknya kita Sekalian ambil ini dulu aja deh Ambil ini dulu Sebentar kita bakal melakukan project yang lumayan cukup besar Dan membutuhkan banyak Stone Jadi kayaknya kita ngambil Stone di sini dulu Kita panen dulu Stone yang ada di sini juga udah numpuk Sekalian aja kita bersihin Biar rapi gitu ya Biar dia bisa generate lagi gitu Kita ambil dulu Ston-nya semuanya Dikit lagi Sip, 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 sip Oke Nah, kan udah bersih Baru tinggal kita nyalain Biar dia generate lagi Terjadi tinggi lagi Habis itu kita panen lagi Di sini soalnya ntar kita mau bikin banyak Stone slab gitu ya Soalnya kita bakal bikin project yang gede Apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti teman-teman Sekarang kita ke ini dulu Pokoknya ntar membutuhkan si Dragon Egg-nya Makanya saya bawa Dan juga membutuhkan banyak si Stone slab-nya Jadi sekarang kita nyari dua item lagi Si Kero Armor-nya Kero chest plate Nah, di sini teman-teman Saya sembunyiin di bawah Si patung Ini loh Patung ayam Nah, ini kan udah kasih tandanya Nah, di bawah sini ada Kero chest plate Oke, lengkap berarti ya Untuk Armor-nya udah empat Tetama pendahing satu Berarti sisa satu tetama pendahing lagi Nah, ini baru nih Ini saya kasih Ruangan rahasia Jadi, saya tunjukin dulu ya Lokasi-lokasi ininya Bukan lokasi tempat masuknya Saya tunjukin lokasi si tetama Honda Egg-nya Jadi saya sembunyiin di dalam si Rebit Dojo ini Rebit Dojo di dalam Ini kan ada ruangan tuh yang kita bikin Nah, kan nggak bisa masuk kan Nggak ada pintu masuknya kan Nah, itu rahasia teman-teman Tuh, di belakang sini Nah, itu ada chest Nongol sendiri Sebenarnya kalau digali dari belakang juga bisa sih Biar kelihatan gini aja Kelihatan aneh itu kan Ada pintu yang tertutup Pintu apa itu? Nah, ini udah saya benerin Buat yang di map Pocket Edition ya Nah, masukin lewat sini teman-teman Jadi kalau di MCPE Apa? MCPC atau juga MCPE Juga sama aja Ini kan kosong nih Nah, disitu harus kita taruh ini Redstone Torch-nya Jadi ditaruh situ Biar pintunya kebuka sendiri gitu Yoi Begitu Pintu rahasiannya Ih, di ruangan rahasian Ntar paling dibikin apa gitu ya Ruangannya Soalnya kosong banget Itu biat Biat lagi Buat Buat seru-seruan aja sebenarnya Oke, dapet Tata Muffin Dying yang kedua Berarti udah lengkap semua peralatannya Itu sebenarnya Rahasianya cuma kayak gitu doang Buat seru-seruan doang Nah, ini tinggal di Ini lagi nih Tinggal diambil lagi Oke Sip Berarti lengkap semuanya Jangan lupa taruh lagi si Redstone Torch-nya Jadi ntar kalau masuk Nggak repot gitu Buka sendiri lagi Oke Dan apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang kita berberes dulu nih Kayaknya Apa? Balikin barang dulu Habis itu Kita ambil aja Buat cadangan Karena kita bakalan Menembus bedrock teman-teman Kita bakalan menembus bedrock Bedrock yang atas Soalnya kalau bedrock yang bawah Tewas ntar Langsung void Bawahnya Ntar kita telas Makanya kita ke bedrock yang atas Jadi kita bakalan ke nether Habis itu Nembus bedrock Pakai ini Kita pakai sistem mind card Sebenarnya bisa pakai ini ya Pakai Lojat-lojat pakai itu loh Pakai Ender Pearl Tapi kemarin saya baru lihat Caranya yang pakai mind card Jadi sekarang kita praktekin aja Biar sekalian Abis belajar langsung dipraktekin Begitu Biar makin ini ilmunya Makin ingat Apa sih? Nah ini kita Barang-barang yang gak terlalu penting Pokoknya bawa ladder Itu dia si mind card Sama si railnya Nah sama ntar kita bakalan melakukan project Di atas bedrocknya Teman-teman Makanya kita Membutuhkan banyak Stone slab Nah ini kayaknya kita Waduh ini keramain Kayaknya dibersihin dulu Ntar si Itunya shulkernya Ini bikin dulu aja ya Si stone slabnya Oke Sip Oke peralatan Sudah siap Sekarang kita tinggal pergi Menuju nether Dan udah gelap Tapi biarin aja Gak usah tidur Kita langsung terbang Iya Ini ngapain lagi Malah berenang malem-malem Masuk angin Salah Nah begini Padahal deket Biar keren aja nih Kebanyakan Kebanyakan gaya sih Sebenernya Gara-gara Keseringan terbang Oke Jadi kita tinggal masuk Kedalam nether gate Nether portal maksudnya Sama aja sebenernya Nether gate juga ya Dan kita pergi ke Jungle area Kenapa ke sini? Karena ini ke atas kan Jadi paling deket Sama si bedrocknya Jadi kita manual aja naik Soalnya ntar kalo pake minecart Keterusan minecartnya Malah Sampai jungle ntar Makanya kita naik gini Aduh ini gara-gara Ininya nih Apa namanya Eee 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 Oke Kita ke atas dulu Nah Disini kan udah paling atas nih Kayaknya Nah kita tinggal Hancurin si netherracknya Tuhan the bedrock Yoi Sekarang kita tinggal nyari Bedrock yang keliatannya Paling atas Kayaknya kurang Nah itu kayaknya ya Coba kita cari lagi Kayaknya gak ada lagi ya Iya soalnya itu biar Biar satu lapis gitu Biasanya yang paling atas banget Biasanya satu lapis gitu ya Oke Ini Oke gak ada Kayaknya ini udah bener Oke Ada lagi kan Ada lagi kan Buah nih Oh enggak 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 Masih lebih Lebih dalem Kayaknya ini sama ya Oh enggak Lebih daleman ini kayaknya Gak sih lebih tinggi Lebih tinggi ini Lebih dalem Taruh ke atas Lebih tinggi Nah ini Sekarang kita tinggal naik Pakai dirt Soalnya biar Gampang turunnya Ini kan Gue gak mau ini ya Ini mesti dihancurin dulu ya Sirelnya Oke Sekarang kita ke atas Nah Disini kita pake Trick Pake minecart Pake minecart Pake minecart Iya bener ya di atas ini Oh ini mesti dihancurin ya Terus Gimana ya Gue nunjukin tapi lupa Ntar dulu deh Kayaknya mesti Oh iya bener 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 Kayak gini Oh iya gak usah loncat Iya bener Bener Kayak gini Nah ini tinggal kita taruh Ini minecartnya Di atas sini gitu kan Minecartnya Maksudnya si relnya dulu Relnya dulu Dan siapin minecart satunya Jadi tinggal taruh rel Taruh minecart Kita naik Jangan lupa diganti ini sih Pake chest plate Soalnya ntar pasti berkurang terus nyawanya Soalnya nyangkut Tinggal naik Oke oke Ya sip Tinggal taruh si relnya Taruh minecart lagi Ayo Langsung naik Ke atas minecart Oke Berhasil Jangan lupa Tadi dimana Disini ya Oke Sekarang kita tinggal taruh Sininya Nandain doang disitu Nah sip Kita sudah berhasil menembus bedrock Dengan sangat simpel sekali kan Tanpa penuh Tanpa penuh Tanpa perlu Ini tanpa perlu Apa sih Kesulitan Atau apa ya Atau effort Yang sangat Lebih Apa sih Pokoknya sekarang kita taruh Si pistonnya Di tempat lokasi Yang tadi kita keluar Jadi disitu Yang mau kita bolongin Sekarang kita bolongin bedrocknya Nah disini kita pakai trick Lagi pakai trick Minecraft glitch Jangan lupa diganti Si render distance nya Jadi dua Oke Sip Nah ini tinggal dipanjangin Sampai 15 Berapa tadi ini Bener ya Oke Sip 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 Nah gini Kamiin lagi ya Dikit ya Yang penting pokoknya Intinya sampai Nggak kelihatan aja Si itunya Si Apa namanya Waduh lupa lagi nih Berapa Udah taruh aja disini ya Tinggal taruh lever Levernya mana lagi Di dalam sini Taruh lever aja Oke Disini baru ntar Kita taruh Si dragon egg nya Di atas Si pistonnya Intinya sebenarnya Sampai Sampai si dragon egg nya Nggak kelihatan aja gitu Ini kepanjangan Kayaknya Ya lebih baik kepanjangan Daripada Kependekan terus Nggak berhasil gitu kan Oke Sekarang kita taruh Si dragon egg nya Di atas ini nih Di atas si pistonnya Persis Sip Baru kita Matiin Si pistonnya Jadi ntar ada Minecraft glitch Si dragon egg nya Nyangkut Di antara bedrock nya Gitu kan Ini pasti Udah banyak yang tau nih Soalnya saya baru tau Waduh Udah semua regis Oke Berhasil Yoi Kita sudah berhasil Mantap Abis kan Sekarang Nah Tinggal ngambil lagi Si dragon egg nya Udah tinggal pake piston lagi Simple kan Kayak begini Makanya Nggak perlu effort Ini bisa dibolongin semua Sebenernya Kalau mau gitu ya Bedrock nya Pake cara yang sama Kayaknya kita bolongin Satu lagi ya Biar enak gitu kan Ini nggak terlalu sempit Kita keluarnya juga susah Disini berarti kita pindahin Si pistonnya Oke Kita pindahin pistonnya Kesamping Tinggal taruh piston Terus ditambahin Ini berarti tambahin Dripiter lagi berarti ya Soalnya biar 15 Ini kan soalnya belok nih Tapi pas ya Harusnya sampe Nggak deh Nambah 1 kan Soalnya jadi 16 Jadi gini Kancurin Nambah 1 nih Jadi 16 Soalnya kita miring kan Nah disini aja ya Gini Sip Baru Gini Tinggal ya Disambungin aja Bebas Pokoknya sip Tinggal nyalain lagi Taruh dragon egg Abis itu dimatikan Jangan lupa render distance nya Harus 2 Yang penting sih Intinya sampe gak keliatan Ini namanya apa gitu ya Saya lupa nama istilahnya Apa Chang gitu Lezy Chang Apa Chang Chang apa gitu Apa Bacang Apa Kacang Apa ini malah ngawur Nah ditaruh di atas sini Abis itu kita tinggalin Makin lama makin ngawur Mohon maaf nih teman-teman Soalnya malem ini ngerekordnya Jadi agak-agak ngawur Baru kita matiin Sip Nah kan Oke Ada suara-suara aneh Apa itu Biarkan Yang penting Berhasil ininya Berhasil Oke Waduh ini gimana cara ngambilnya sekarang Waduh Nah ini saya gak mikir Cara ngambilnya ini Kalau jatuh ke bawah gimana ya Apa nyangkut apa ya Waduh Kemana lagi tuh Yah Hilang Yah Ini sebuah gajah ke atas nih Gak ke bawah Ke bawah nyangkut kemana dia Gak ada kan ya Waduh Ini gak bisa naruh Naruh Aduh 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 Gak bisa naruh Ini lagi gak bisa naruh Leather Kok gak mau ya Oh gara-gara kita pas di ininya Kayaknya di bloknya ya Mesti agak ke bawah dulu ya Gak bisa naik Mulai nyangkut sendiri Abis itu si dragon eggnya ngilang Waduh Ini Ini gawat ini Ini kok gak mau Apa yang terjadi Harusnya kan Nah 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 sip Nah Gini harusnya bisa naik Gini maksudnya Nah dragon egg Ada kan Ya ampun Untung aja Wuh Untung masih gak ada Kira ini hilang Nah begini Tinggal taruh si levernya Sip Oke berhasil Nah nih teman-teman Sekarang kita beresin dulu pokoknya Si redstone nya biar rapi dikit ya Ini berantakan nih Dan sekarang kita bakalan Membuat satu project besar Yaitu bikin Ini taruh dulu Bikin jalan ini ke atas Apa yang project besar Bikin jalan doang ke atas Enggak maksudnya bikin Ini salah nih Pake netter rack Biar keliatan Menyatu dengan Ini Menyatu dengan netter Soalnya bikinnya di netter Apa coba Kita bakalan bikin ini Tuan-tuan Kita bakalan bikin Gold farm Atau Zombie pigman farm ya Soalnya yang menghasilkan Gold kan si Zombie pigman Ada lagi yang menghasilkan Gold apa coba Disini yang menghasilkan gold Kecuali si zombie pigman Dan juga zombie pigman Yang unyil Si Zombie pigman tuyul Jadi kita bakalan bikin Di atas Si bedrock nya Kita bakalan bikin jebakan Ini jebakan Zombie pigman Habis itu Yaudah Buat jadi gold farm Sama exp farm Oh ya buat ngambil gold Soalnya banyak Ada yang ini Ada yang minta gitu Bang bikinin gold farm Oke Sebenernya buat ini juga sih Buat Kayak mau bikin Potion gitu kan Misalnya golden carrot Atau golden Ini golden retriever Apa nama guguk Golden retriever Golden apa sih Golden semangka Golden melon Jangan lupa nih Resennya dibalikin lagi Jadi bebas lah Sesuai dengan Selera temen-temen gitu Yoi Kayak makan mie Seleraku Yoi Nah ini bikin Di atasnya disini Disini ya Pas Bebas sih sebenernya Kayaknya enaknya disini aja Sekarang kita keluarin semua Peralatan kita yang ada Di dalam shulker Gue dikeluarin semuanya Kembali ngambil Ini kayaknya pake dirt aja Dulu buat ke atas Pokoknya ini intinya kita naikin Pake blok apapun gitu ya Naik ke atas Sampai mentok Jadi sampe Ketinggian 256 Apa berapa gitu Pokoknya sampe Si bloknya bilang Ini udah gak bisa Dibangun lagi gitu Gak bisa ditaruh blok lagi Nah itu dia yang Kita tuju gitu Jadi terus nih Sampai menembus bumi ini Kita ganti Jangan lupa nih Pake elytra Ntar jatuh Repot Nah ini temen-temen Udah 256 Blok ya kan Udah Hey 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 Limit Gimana bocengnya tuh Hey limit Maksudnya Ketinggian Batas ketinggian Atasnya Jadi gak bisa ditaruh barang lagi Sekarang kita tinggal taruh si Jelas-jelas Batas ketinggian Gak bisa ditaruh lagi Waduh Mesti taruh Di bawah nih shulkernya Gimana turunnya Naiknya aja Bingung Jadi kita mesti Mesti bikin Jadi dari Ini saya bikin ini dulu ya Naruh shulkernya di bawah Jadi dari yang Paling atas tadi Kita bikin Bottom slab Atau Upside down slab gitu Menyebar ke segala arah Jadi bikin lingkaran Lingkaran Diameternya Itu kan di tengah Satu Jari-jarinya Tiga satu Tiga satu Tambah tiga satu Sampai dua Sampai dua Tambah di tengah satu Bentar lo Ini berapa tadi Nasib Jadi Berapa tadi ya Sampai dua Tambah Sampai tiga Sampai tiga Jadi diameternya Sampai tiga Di bawah sini Ini dibikin sebar aja Melingkar Apa sih mau ngomong apa Mungkin ngelingkar aja pokoknya intinya Jadi pokoknya intinya Bikin lingkaran Tengahnya kan ini Yang kita bikin ini dirt yang di tengah Ini susah nih Kayaknya di hancurin dulu ntar Naiknya repot Kayaknya kita rapiin dulu sih dirtnya Ini bingung kan Gimana cara bikinnya ya Intinya pokoknya Bisa sampai atas aja Ini buat naruh shulkernya dong Gara-gara shulkernya gak bisa ditaruh di atas nih Soalnya bareng-bareng semuanya ada di shulker Gitu Jadi intinya kita bikin lingkaran dengan diameter Berapa tadi ya 63 gitu ya Soalnya kita butuh jari-jarinya 31 Di tengahnya kan 1 nih 31 tambah 31 62 62 tambah 1 63 gitu kan Semoga aja bener Kalau salah Jadi ulang Aduh Oke Ini berarti di hancurin Nah gini kan enak sekarang Sip Berarti kita lubangin satu Kayak kita bikin ini Kayak kita bikin mau farm Waduh ini salah Ya Dia jatuh Yaudah biarin Aduh Nah sip Gini pokoknya kita bikin Kelingkar dulu Abis itu kita panjangin Masing-masing 31 Ke Segala arah gitu Nah di tengahnya di hancurin aja Gini ya Ini buat bikin si itunya Gak nge-spawn aja Sebenernya gak ngaruh juga sih Gimana caranya nge-spawnnya di atasnya Gak tau sih bisa nge-spawn apa enggak Di atas soalnya nih Batas ketinggian Tapi ya bikin aja gitu ya Kita panjangin sampai 31 Pokoknya ke segala arah gitu ya Bikit lagi Oke Nah sip Oke Gini pokoknya ya Aduh ini kayaknya Ini agak PR juga Ini ngerjainnya Habis itu kita bikin lingkarannya ya teman-teman Ini udah bikin Masing-masing 31 Ke segala arah Habis itu kita bikin lingkarannya Oke Lengkarannya tuh 4 40 Terus aja pokoknya Sampai jadi lingkaran pokoknya ya Dikit lagi teman-teman Dikit lagi kita Jadi Ini si lingkarannya Tinggal di Poles-poles dikit Ini tinggal dihubungkan Sip Dan Kayaknya kita sampai sini dulu Kita sudah hisip Lumayan juga soal ini Ntar saya isi dulu dikit gitu ya Ini udah Waduh Lingkaran doang Habis itu ntar kita bikin ke bawah lagi soalnya Banyak Oke lah teman-teman Kayaknya sampai sini dulu Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk like Sampai jumpa di episode selanjutnya